Tendangan sudut dari Timpon Papua Selamat sore Tribuners Saat ini saya Berada di Stadion Kelabat Manado Dan saat ini Tengah berlangsung Laga uji coba Antara Tim Persmin Minahasa Dengan Timpon Papua Di Stadion Kelabat Manado Dan saat ini Laga berlangsung Untuk Di tengah hujan Tapi masih bisa dilaksanakan Dan Untuk sementara Timpon Papua Unggul 1-0 Ini Timpon Papua Mendapatkan Tendangan sudut Timpon Papua Timpon Papua menggunakan Kostum hitam Bergaris merah Sementara Timpon Papua menggunakan Jersi putih Bercorak merah Tidak Tidak Sementara Timpon Papua menggunakan diketahui bahwa tim PON Papua saat ini melakukan tryout ke Sulawesi Utara setelah rencana tryout ke Pulau Jawa dibatalkan karena adanya penarapan PTKM darurat di Jawa dan Bali sehingga tim berjuluk Mutiara dari Timur ini memilih Manado sebagai tempat untuk tryout jelang pelaksanaan PON Papua yang nantinya berlangsung September-Oktober dan ini tim PON Papua sedang menunggalkan permainan dan sementara tim Pelsmin Minasa baru saja terbentuk setelah sekian lama vakum saat ini Pelsmin Minasa menargetkan bisa mengikuti kompetisi di Liga 3 dan jangan lupa untuk menonton! dan jangan lupa untuk menonton! dan jangan lupa untuk menonton! Jadi untuk skor saat ini 1-0 untuk timpon Papua, ini masih bawah pertama Tribuners Terima kasih Tribuners Saat ini Tengah berlangsung Laga uji coba Antara tim Versmin Minasa Dan timpon Papua Dan ini sudah Babak kedua Baru saja dimulai Sekitar 5 menit Dan sampai saat ini Timpon Papua masih unggul Dengan skor 1-0 Laga Laga berlangsung Dalam tempo yang lebih cepat Karena hujan sudah berhenti Sehingga pemain Bisa lebih luasa Mengeluarkan kemampuan di lapangan Dan informasi untuk Tribuners Tim-tim terkait lainnya Seperti Perwasitan Tim kesehatan Dan Bagian perlengkapan Stadion Terima kasih Terima kasih Dan Tribuners, untuk informasi tambahan lagi bahwa Persmin Minasa saat ini dilatih oleh Coach Rudi Manumpil yang lain tak bukan adalah legenda sepak bola seles utara, legenda Persmin maupun legenda Persma Manado sementara untuk tim PON Papua dilatih juga oleh salah satu legenda sepak bola Indonesia khususnya Papua yaitu Eduard Tifak Dalam saat ini Coach Edu, siapaan akrab dari Eduard Tifak Dalam melakukan pergantian empat pemain sekaligus terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.